selamat menikmati 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 untuk penjadwangan ada team teaching tidak hanya dosen senior sendiri atau dosen junior sendiri tapi berkolaborasi ini juga dalam rangka support yang terkait dengan pembelajaran online sehingga nanti bisa lebih optimal pelayanan untuk teman-teman mahasiswa dan mulai minggu depan insya Allah juga sudah ada zoom di setiap jurusan atau berubah studi jadi kayak ada roomnya sudah disiapkan untuk pembelajaran online yang lebih baik dibandingkan semester lalu karena ini sudah disiapkan khususnya platform bismart ini kemarin kita pakai bismart juga kemudian kan banyak dari mahasiswa yang berkeluh kesah tentang si PJJ ini tapi tanpa kita sadari sebenarnya dosen pun juga merasakan hal tersebut kalau dari sisi dosen itu tentang PJJ itu kayaknya ibu pandangan untuk online online ini sebenarnya juga ada sesuatu yang berbeda misalnya kalau selama ini kita bisa bertatap muka berinteraksi secara langsung ada attachment ada pakelkatan yang berbeda tetapi kalau melalui media ini seringkali juga ada sisi sense of humanity yang berbeda itu salah satu yang membedakan pembelajaran online dengan online selain itu juga bapak ibu itu juga sering dilema ini kemarin mau menyelenggarakan pembelajarannya meet melalui google meet misalnya melalui zoom tetapi ternyata kita juga perlu mendengarkan aspirasi dari teman-teman apakah mau setiap minggu berkata muka atau secara berkala itu kemarin sudah dibahas di jurusan bahwa ini semua disepakati dengan mahasiswa sehingga teman-teman itu ketika mengakses juga mudah nyaman dan tidak ada yang merasa keberatan atau kesulitan jadi platform yang ada itu disediakan semua tetapi nanti eksekusinya tergantung pada kecepatatan antara bapak ibu dosen dengan teman-teman mahasiswa jadi kita lebih mengaduankan demokrasi ya bu jadi entah dosennya maupun mahasiswanya itu berhasil untuk memberikan kritik dasaran kepada dosennya tapi bapak ibu semua menyediakan bismar tetapi ada juga misalnya aspirasi google classroom juga boleh dibuka kami juga siapkan jadi beberapa mata kuliah ini variasinya sangat beragam sesuai dengan kesempatan karena prinsipnya adalah memberikan layanan kepada semua dan ternyata ada beberapa teman-teman mahasiswa yang terkenal akses kadang-kadang begitu sehingga oh gak apa-apa berarti bisa di open aksesnya itu tidak lalu di kapan saja masih bisa di akses jadi teman-teman yang mengalami kesulitan itu juga perlu di apresiasi karena beberapa sudah mencoba misalnya putus lagi itu juga sangat conditional kira-kira ada pesan ataupun pesan sendiri yang ingin ibu sampaikan ke teman-teman mahasiswa kafe untuk teman-teman mahasiswa kafe semua kondisi pandemi tidak beraktif membuat kita tidak bersemangat dalam belajar tetapi justru bersemangat di sela-sela itu ada sisi kerinduan yang selama ini mungkin belum terpuncakkan mungkin teman-teman bisa memanfaatkan forum-forum melalui media ini untuk bersilaturahmi dengan teman-teman kemudian juga berinteraksi dengan bapak ibu dosen melalui platform yang ada dan jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasinya tetap berprestasi tetap bersemangat karena kita akan maju bersama kalau bapak ibu dosen melihat teman-teman berprestasi tentu juga akan sangat bangga jadi banyak program sebenarnya yang bisa di apa namanya kerjakan bersama untuk tahun ini ada penelitian kerjasama internasional kemudian ada visiting profesor nanti juga ada guest lecture semoga teman-teman nanti bisa berpartisipasi dalam kesehatan di jurusan terima kasih tetap semangat dan jaga kekehatan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.